Bupati Kebumen Arief Sugianto berharap tenaga honorer K2 dan pegawai non-ASN di Kabupaten Kebumen segera menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini disampaikan Bupati dalam acara pembinaan tenaga non-ASN di Pendopo, Kabupaten, Selasa 15 Agustus 2023. Diungkapkan dari 54 tenaga teknis yang diusulkan ke BKN pada tahun 2022, hanya 12 formasi tenaga teknis yang disetujui. Namun Bupati terus berusaha mengirimkan usulan lagi ke BKN hingga semua terangkat menjadi P3K. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSD MK Bupaten Kebumen M. Amirudin menyampaikan sisanya untuk tidak khawatir, karena pemerintah Kabupaten Kebumen di tahun 2024 sudah menganggarkan kembali. Karena formasi kita kan hanya 30, berarti kan dari 13 dan kurangnya 17. Nah yang 5 itu kemarin tidak ada yang mendaftar dari kelompok THK2 dan non-ASN, tapi kalau dari umum tidak bisa mendapatkan formulasi ulang. Jadi kemungkinan-kemungkinan teman-teman seperti apa kira-kira prosentasenya? Kemungkinannya ya tentu masih ada, karena kan tahun 2024 itu sesuai dengan arahan dari teman-teman itu untuk dianggarkan kembali. Kalau kemarin kan tanggal 28 November kan lebih sudah, tapi ini didawai untuk dianggarkan kembali. Jadi mereka aman sebagai tenaga non-ASN, tetapi ke depannya tentu perlahan sebagaimana tadi Pak Bupati dan Biko akan terus diusulkan terus, agar kemudian mereka semuanya menjaga kembali.